Jumlah pasien konfirmasi positif virus corona di Kabupaten Batanghari kembali mendapatkan penambahan sebanyak 4 orang. Pasien merupakan 2 orang warga Binaan Lapas Morabulian dan 2 orang warga Jembatan Mas Kecamatan Pemayung. Kabupaten Batanghari kembali mendapatkan penambahan 4 orang terkonfirmasi positif virus corona. Penambahan ini berdasarkan data rilis per 26 Agustus 2020. Juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Batanghari, Dr. Elvi Yeni menerangkan 4 orang warga Batanghari yang terkonfirmasi positif virus corona tersebut yakni RS berusia 58 tahun dan HAS berusia 41 tahun. Keduanya merupakan napi warga Binaan Lapas Morabulian yang masih dalam riwayat penularan kelas terlapas. Sementara itu, 2 orang pasien positif lainnya yakni HA berusia 28 tahun dan KNA berusia 29 tahun. Keduanya beralamat di Kelurahan Jembatan Mas Kecamatan Pemayung. Kedua pasien memiliki riwayat penularan dari hasil screening yang dilakukan di kota Jambi. Keempat pasien yang terkonfirmasi positif virus corona tersebut, saat ini sudah dilakukan isolasi dan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Mbamuara Bulian. Seiring bertambahnya jumlah pasien positif virus corona, kasus pasien sembuh di Kabupaten Batanghari juga bertambah 1 orang. Yakni pasien berinisial HA berusia 32 tahun dari klas terlapas. Dengan demikian, saat ini jumlah pasien konfirmasi positif di Kabupaten Batanghari berjumlah 47 orang. 29 orang masih dalam perawatan, 17 kasus pasien sembuh, dan 1 orang meninggal dunia. Kita memang angka kenaikan kasus memang cukup signifikan dalam beberapa minggu terakhir ini. Namun yang sembuh juga sudah banyak, ada beberapa orang, dan yang lain mudah-mudahan segera bisa mencoba sembuh. Karena sudah ada yang, rata-rata memang kondisi mereka semua sudah yang baik.